Farhan Halim diprediksi akan menjalani debutnya bersama Nahon Ratchasima di Liga Voli Thailand 2023-2024, Sabtu, 16 Desember 2023. Berhadapan dengan RSUVC, Farhan Halim diprediksi bakal diturunkan Nahon Ratchasima. Mengingat Farhan Halim diketahui telah tiba di Thailand pada Rabu, 13 Desember 2023, malam. Kedatangan Farhan Halim di Thailand pertama kali diketahui dari unggahan akun Instagram Nahon Ratchasima, Nahon Ratchasima underscore VC. Farhan Halim, Ketua Timnas Indonesia, sudah tiba di Thailand. Bersiap untuk bergabung dengan Liga Nahon Ratchasima VC Thailand untuk musim 2023-2024, tulis Nahon Ratchasima underscore VC. Tak hanya itu, kedatangan Farhan Halim juga mendapat sambutan hangat dari Anurag Panram, pemain andalan Nahon Ratchasima sekaligus bintang Timnas Voli Putra Thailand. Melalui unggahan Instagram story-nya di akun Panram22, Anurag tak sumkan untuk menyapa Farhan Halim. Dengan kedatangan Farhan Halim, maka amunisi Nahon Ratchasima pun bertambah, mengingat Liga Voli Thailand 2023-2024 telah dimulai pada 10 November lalu. Sejauh ini, Nahon Ratchasima telah menjalani enam pertandingan dan hanya menelan satu kekalahan. Nahon Ratchasima saat ini berada di posisi dua dalam daftar kelasmen Liga Voli Thailand 2023-2024 dengan mengemas 15 poin. Terlambat bergabung dengan Nahon Ratchasima, dikarenakan Farhan Halim masih mempunyai tanggung jawab bersama Bin Pasundan yang berkiprah di Liga Voli Divisi Utama 2023. Hasilnya, Farhan Halim mampu membawa Bin Pasundan menjuara Liga Voli Divisi Utama 2023 seusai mengalahkan Lafani 3-2. Sukses dengan Bin Pasundan, Farhan Halim kini siap melanjutkan kiprahnya di Liga Voli Thailand bersama Nahon Ratchasima.